Longsor juga terjadi di kawasan wisata Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Petugas dari dinas terkait menutup lokasi longsor sepanjang 45 meter dengan kedalaman 11 meter. Lokasi longsor yang dikenal dengan nama Tebing Alberto ini adalah tempat wisata menikmati matahari terbenam. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Selain Tebing Alberto, longsor juga terjadi di Tebing Senggigi, Viu yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Tebing Alberto. Longsor di kedua titik ini disebabkan oleh hujan geras yang terus turun di kawasan itu.